Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang apa saja penyebab lengkeng layu. Yang pertama, cuaca panas. Yang kedua, penguapan tanah yang terlalu tinggi menyebabkan tanah kering disebabkan oleh beberapa hal. Daya tahan tanaman sangat rendah, tekstur tanah yang mati. Yang ketiga, yaitu kerusakan jaringan tanaman. Yang keempat, yaitu hama dan penyakit. Beberapa hal yang menyebabkan tanaman atau pohon lengkeng layu, yaitu yang pertama, cuaca panas. Tentu tanaman lengkeng bisa saja layu apabila secara tiba-tiba matahari sangat terik. Tanaman lengkeng tidak mampu beradaptasi terhadap panas terik matahari jika perubahan iklim mendadak. Akan tetapi, hal ini masih sangat bisa kita hadapi agar tanaman yang layu bisa kembali segar dan sehat, tanpa memberikan naungan atau tanpa harus memindah ke tempat yang teduh. Simak video sampai akhir, akan kami berikan solusinya. Yang kedua, yaitu pada saat cuaca kemarau, penguapan tanah yang terlalu tinggi menyebabkan tanah kering dan menjadikan tanaman lengkeng bisa layu. Untuk mengatasinya tentu dengan melakukan penyiraman. Tetapi, kami memberikan alternatif untuk Anda yang tanamannya jauh dari fasilitas pengairan, yaitu dengan memasang mulsa. Bisa mulsa organik berupa ada daunan, kompos, rumput, bisa juga dengan mulsa plastik. Atau dengan karung bekas. Yang penting permukaan tanah tertutup untuk mengurangi penguapan. Tanaman lengkeng yang layu pada saat tanah kering umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu daya tahan tanaman sangat rendah. Biasanya tanaman kekurangan nutrisi, sehingga daya tahan tanaman rendah. Untuk memperkuat fisik tanaman, kita harus memberikan pupuk yang tepat. Pupuk dengan unsur P dan K yang lebih tinggi dapat memperkuat daya tahan tanaman. Pupuk pospat dapat memulihkan keadaan tanah yang padat dan tandus. Dengan memberikan pupuk pospat secara rutin, dengan dosis yang tepat, maka tingkat kerusakan tanah akan berkurang. Tanah lebih gembur dan penguapan juga akan berkurang. Dan lebih bertahan saat panas. Untuk pupuk jenis kalium atau K berfungsi memperkuat jaringan tanaman, sehingga mengaktifkan beberapa enzim tanaman yang dapat membantu tanaman beradaptasi saat terjadi perubahan cuaca secara mendadak. Sehingga tanaman dapat bertahan meskipun cuaca panas. Yang kedua, yaitu disebabkan oleh tekstur tanah yang mati. Terlalu sering mendapatkan pupuk kemia dan kekurangan mikroorganisme yang mempertahankan kelembapan tanah, sehingga tanah mudah kering dan pecah. Kontur tanah jadi padat dan tandus. Keadaan seperti ini menyebabkan akar tanaman putus, rusak dan tepapar suhu udara yang panas. Sehingga kerusakan terjadi pada bagian akar tanaman. Akibatnya tanaman tidak mampu menyerap makanan dari dalam tanah, dan tanaman akhirnya mati. Selain cuaca panas dan kekurangan air, penyebab yang ketiga yaitu kerusakan jaringan tanaman. Kerusakan jaringan yang paling sering terjadi pada tanaman lengkeng kebanyakan terjadi pada bagian perakaran. Jika bukan karena faktor alam yang menyebabkan kerusakan akar, berarti faktor manusia. Memberikan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan akar rusak. Memberikan pupuk yang salah dapat menyebabkan tanah rusak. Terlalu banyak nitrogen menyebabkan tanah menjadi asam. Banyak unsur yang tidak menguntungkan tanaman menjadi terlarut, kemudian menyebabkan kerusakan akar tanaman. Selain kerusakan akar, kerusakan jaringan tanaman juga terjadi pada daun dan batang. Penyebabnya sama, yaitu pemumpukan yang tidak tepat dan berlebihan. Penyebab yang keempat yaitu hama dan penyakit. Rata-rata hama yang menyebabkan lengket ngelayu adalah jamur dan virus. Jamur atau fungi ini menyebabkan menyerang pada pangkal batang pokok utama, sehingga menyebabkan kulit tanaman membusuk dan nutrisi dari akar tidak tersalur ke batang. Kemudian tanaman layu dan mengering, sebelum akhirnya mati. Demikianlah 4 faktor yang menjadi penyebab tanaman kelengkeng layu dari sudut pandang umum. Selain 4 hal tadi, masih banyak lagi penyebab-penyebab yang menjadi awal mula kelengkeng layu. Yang belum bisa kami sampaikan pada video kali ini. Dan mungkin lain waktu akan kami buatkan videonya. Sekian video dari kami. Mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!